Kambar gembira buat kamu seller BliBli. Biar kamu makin sukses jualan di BliBli, denda penalti di BliBli kini diganti dengan penghitungan sistem poin. Nah, gimana sih cara penghitungan poin penalti yang bisa mempengaruhi badge toko kamu? Seller yang mendapatkan penalti sebesar 6 poin, badge tokonya akan turun 1 level. Misal toko kamu sudah memiliki badge silver, tapi kamu melakukan pelanggaran yang berakibat mendapat penalti sebesar 6 poin, maka badge seller akan berubah menjadi bronze. Jika kamu mendapat penalti sebesar 9 poin, maka badge toko kamu otomatis turun 2 level. Nah, kalau sampai kena penalti 12 poin atau lebih, BliBli terpaksa melakukan suspend toko sementara atau bahkan selamanya, tergantung dari jumlah kasusnya. Ingat, semua poin penalti berlaku selama 30 hari. Jadi jangan khawatir, Kamu masih bisa memperbaiki performa toko dan kembali mengejar badge toko kamu. Apa aja sih yang menyebabkan toko kamu mendapat penalti? Terkena pembatalan otomatis, menjual produk palsu atau terlarang, terkena retur akibat kesalahan seller, membagikan informasi pribadi, dan pelanggaran lainnya. Jenis pelanggaran dan berapa poin penaltinya, bisa kamu cek selengkapnya di Pusat Edukasi BliBli Seller Center. Kunjungi website BliBli Seller Center, pilih laporan, lalu pilih performa seller. Tetap semangat berjualan di BliBli ya! Jangan biarkan poin penalti mempengaruhi performa toko kamu. Happy Selling at BliBli.com